Dan selanjutnya di pembisah akan ada berita dari Prinses Sharini Mengenai apa sih? Nah kalau kita lihat nih ya gaya hidupnya Sharini Berpergian kemana-mana, hidupnya katanya mewah Gara-gara itu katanya banyak sekali loh laki-laki yang tidak berani deketin Sharini Beritanya start lagi ya, tetap di insert lagi Nanti kita cerita lagi Oke kalau kita mau bicara mengenai kehidupan dari seorang Prinses Sharini ini Dari barang-barang manjanya yang mewah-mewahnya itu kehidupannya yang glamor Belum lagi jalan-jalannya ya kan manja-manja mewah gitu kelas teratas Wah katanya ini membuat Sharini jadi katanya jarang sekali didekati laki-laki Karena laki-laki itu semua pada takut Tapi sepertinya semuanya juga terbantahkan karena Sharini ini katanya sekarang udah punya pacar Pacarnya ini katanya gak tinggal di Indonesia Pacarnya ini dari luar negeri tapi juga kadang ada di Indonesia Nah kita juga gak tau ya seperti apa katanya beda keyakinan juga Pengen denger gak sih ceritanya dari Prinses Sharini langsung saja ya Diket-diketan yang terkandang Sharini memang dikenal sebagai salah satu selebritis dengan kehidupan yang mewah dan glamor Hal ini dilihat dari penampilannya serta barang-barang yang ia kenakan dengan harga selangit Tak hanya itu wanita kelahiran Bogor ini juga sering kali terlihat berpergian ke berbagai negara Dengan kendaraan yang terbilang eksklusif Nampaknya hal inilah yang membuat sebagian cowok sedikit takut untuk mendekati Sharini Namun dengan nada santai dan manjak khas seorang Sharini Seharusnya itu sebagai pemicu para pria untuk lebih giat dalam bekerja mencari pundi-pundi rupiah Saya juga cowok kenapa takut diketin saya Saya gak gigit kok Saya bukan wanita buas Saya wanita manjang Biasa-biasa aja Ketika tidak sedang bekerja ya sama seperti perempuan kebanyakan di rumah melakukan hal-hal yang perempuan suka lakuin Sepertinya casingnya aja sih yang menakutkan Waduh berapa biayanya Ya makanya kerja laki-laki kayak saya Jadi sama Seperti itu ya Gak mau memanjakan bulan puasa jadi menghalangi gak kerja Wanita manja masa kini harus berkarya dan bekerja Seperti itu ya Meski selalu terlihat sendiri Namun siapa yang menyangka bila diam-diam Sharini mengaku sudah memiliki seorang kekasih Sayangnya seperti dengan kisah asmara sebelumnya Ia memilih untuk merahasiakan pria yang berhasil meluluhkan hatinya itu Enggak kata siapa Enggak gak sendiri Amin daya Daya Meski sang pria berhasil meluluhkan hatinya Namun di usianya yang sudah menginjak 33 tahun itu Sharini masih mengaku santai dan tak buru-buru untuk menikah Rupanya salah satu alasannya adalah Sang pujaan hatinya yang diakui merupakan pria bule itu Memiliki perbedaan keyakinan Hingga cukup sulit untuk melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan Gak pernah target Emang itu kan bukan sesuatu yang muda Menikah, menjalani hidup baru dengan pasangan yang berbeda Charakter Aku meninggal terlambat buat aku Tapi mantep Daripada buru-buru karena status Karena usia Poste Bukan wanita manjak Mendingan paten dulu dilihat Oke fine Jalan gitu Sekarang aku melihatnya Kita jalanin aja lah Bagaimana Allah aja Tapi tinggal disini Sayang belum seiman ya Belum seiman nanti kalau sudah seiman Masya Allah Amin Masya Allah Dain Syahrini memang dikenal sebagai salah satu selebritis dengan kehidupan yang mewah dan glamor Hal ini dilihat dari penampilannya serta barang-barang yang ia kenakan dengan harga selangit Tak hanya itu Wanita kelahiran Bogor ini juga seringkali terlihat berpergian ke berbagai negara Dengan kendaraan yang terbilang eksklusif Nampaknya hal inilah yang membuat sebagian cowok sedikit takut untuk mendekati Syahrini Namun dengan nada santai dan manjak khas seorang Syahrini Seharusnya itu sebagai pemicu para pria untuk lebih giat dalam bekerja mencari pundi-pundi rupiah Saya juga cowok kenapa takut teketin saya Saya gak gigit kok Saya bukan wanita buas Saya wanita manjang Biasa-biasa aja Ketika tidak sedang bekerja ya sama seperti perempuan kebanyakan di rumah melakukan hal-hal yang perempuan suka lakuin Sepertinya castingnya ada sih yang menakutkan Aduh berapa biayanya Ya makanya kerja laki-laki kayak saya Jadi sama Seperti itu ya Gak mau memanjakan bulan puasa jadi menghalangi gak kerja Wanita manja masa kini harus berkarya dan bekerja Seperti itu ya Meski selalu terlihat sendiri Namun siapa yang menyangka bila diam-diam Syahrini mengaku sudah memiliki seorang kekasih Sayangnya seperti dengan kisah asmara sebelumnya Ia memilih untuk merahasiakan pria yang berhasil meluluhkan hatinya itu Enggak kata siapa Enggak gak sendiri Amin dong ya Gaya Meski sang pria berhasil meluluhkan hatinya Namun di usianya yang sudah menginjak 33 tahun itu Syahrini masih mengaku santai dan tak buru-buru untuk menikah Rupanya salah satu alasannya adalah Sang pujaan hatinya yang diakui merupakan pria bule itu Memiliki perbedaan keyakinan Hingga cukup sulit untuk melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan Gak pernah target Emang itu kan bukan sesuatu yang muda Menikah, menjalani hidup baru dengan pasangan yang berbeda Karakter Aku meninggal terlambat buat aku Tapi mantep Daripada buru-buru karena status dan usia Postel, bukan wanita manja gitu Mendingan paten dulu dilihat Oke, fine Jalan gitu Sekarang aku melihatnya Kita jalanin aja lah Bagaimana Allah aja Tapi tinggal disini Sayang belum seiman ya Belum seiman nanti kalau sudah seiman Amin Amin Sya Allah Dain Kup sulit untuk melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan Gak pernah target Emang itu kan bukan sesuatu yang muda Menikah, menjalani hidup baru dengan pasangan yang berbeda Karakter Aku meninggal terlambat buat aku Tapi mantep Daripada buru-buru karena status dan usia Postel, bukan wanita manja gitu Mendingan paten dulu dilihat Oke, fine Jalan gitu Kalau sekarang aku melihatnya Kita jalanin aja lah Bagaimana Allah aja Oke Tapi tinggal disini Sayang belum seiman ya Dain ya Belum seiman nanti kalau sudah seiman Insya Allah Ya Amin Insya Allah Dain ya Jadi menetap disini Di Indonesia Mungkin di Jakarta juga Tapi masih belum seiman Jadi tolong didoakan Tapi memang kalau cerita dari Perempuan yang sangat manja ini Kayaknya seneng banget ya Kayaknya kita juga Dengerin gitu ya Kita juga Pengen tau banget Kehidupannya seperti apa Jadi kalaupun banyak yang membicarakan Aduh syarini gini-gini Tapi tetap ya menjadi stalker Pengen tau juga syarini kemana aja Kira-kira syarini ini lagi ngapain sekarang Ah seteng banget deh Kalau berbagi cerita Dengan peserta sehari ini Memang santai orangnya Selalu manja Hadir dengan glamor Tapi manja gitu ya Sukses-sukses buat sehari nih Dan terima kasih nih Pemirsa Satu jam sudah saya menemani Anda Dan terima kasih sekali lagi Telah menyaksikan Insya pagi Oh ya Pengen ingetin Pemirsa juga Untuk menyaksikan Kisah Jelam Berbuka nih Yang hadir setiap hari Selama bulan Ramadhan Jam 4 sore Ini akan ada Ustaz Maulana Dan juga diberikan oleh Koso-koso dari Berita Islami Jadi jangan sampai terlewatkan Ngabuburit Nonton Kisah Jelam Berbuka Dan insya pagi Akan hadir lagi Untuk Anda Dari hari Senin Sampai hari Minggu Jam 6 pagi Selama bulan Ramadhan ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!